Pada kawanan pencuri menggasak sejumlah uang tunai hingga mesin pembuat kopi dan peralatan toko kue di Jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku sempat mencoba merusak kamera CCTV toko namun tak berhasil. Dari rekaman kamera CCTV, empat kawanan pencuri beraksi dengan menyasar sebuah toko kue di Jalan Kayu Putih Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Para pelaku mengendari mobil masuk ke halaman toko dengan merusak kembok pagar. Setelah berhasil masuk ke halaman toko, pelaku merusak pintu dan merangsak masuk ke dalam toko. Tiga pelaku mencoba merusak kamera CCTV yang ada dalam toko namun tidak berhasil. Para pelaku kemudian memindahkan mesin espresso dan grinder kopi ke dalam mobil mereka yang terparkir di depan toko. Uang tunai dan modem internet hingga mesin pengusir serangga pun raib di bawah pelaku. Ironisnya, aksi pencurian itu dilakukan di pagi hari di saat banyak warga lalu lalang di depan toko. Akibat peristiwa ini, pemilik toko merugi hingga 30 juta rupiah. Jadi sebenarnya awalnya pun bukan, dia menginternya bukan di toko sini dulu, ketiga toko tengah sini dulu. Tapi karena keamanan toko tengah sini lebih ketat ya, karena lebih lama ya, jadi dia pindah ke sini, langsung nyongkel pintu. Berarti total kerugian itu, kan mesin kopi itu mahal tuh. Ada puluhan juta rupiah? Ada puluhan juta, mungkin kurang lebih 30 juta. 30 jutaan, itu padahal udah terang ya? Udah terang, udah jam 7 itu. Pokoknya ide-nya cepat sih, dia 6.20 udah masuk, terus kurang dari jam 7, mungkin 6.50 dia udah selesai semua. Udah selesai semua. Pemilik toko telah melaporkan kasus dugaan tindak pidana pencurian ini ke pihak kepolisian dengan menyertakan rekaman CCTV sebagai bukti. Dengan terduga pelaku sebanyak 4 orang. Triwibo melaporkan dari Jakarta.